Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Mawar Putih TV jangan lupa like komen dan di subscribe Pelakon Aaron Aziz hari ini ada menjelaskan mengapa dia sudah tidak lagi terlibat secara langsung dalam film original gangster arahan Samsun Yusuf Jelas Aaron dia tidak menarik diri daripada produkasi film itu tetapi sebenarnya telah dibuang Namun begitu Aaron tidak mahu mendedahkan sebab sebenarnya dia dipecat karena enggak membuka aib sesiapa Saya cuma boleh katakan saya tak terlibat dalam original gangster, saya nak jadi profesional, saya tak nak buka aib sesiapa Saya bagi muka pada Datuk Yusuf Haslam, saya anggap dia macam bapak saya, siapa yang tahu, tahulah Perkara itu didedahkan Aaron ketika ditemui di media sepanjang Majlis Anugrah Drama Sangat 2023 yang berlangsung malam tadi Ditanya sama ada dia bergadu dengan pengarah film itu, yaitu Samsun, Aaron tidak mahu mengulas mengenainya Selisih paham itu, yang paham itu, paham-paham jela, yang tak paham, tak payah paham Saya tak nak buka cerita perkembangan terkini Aaron kini terlibat dalam film berjudul Syarif Arahan Safiq Yusuf, terbabit scope production Dahulu pengumuman mengejutkan pelakon Datuk Aaron Aziz yang mendakwa menarik diri daripada belakon dalam film The Original Gangster Di IG semalam hanya sekadar prank kepada penerbit dalam pengarah film itu, yaitu Samsun Yusuf Aaron ketika dihubungi, berkata dia mengesahkan masih memegang peran sebagai IG dan sedang giat menjalankan latihan seni mempertahankan diri Apa yang dikongsikan hanya sekadar prank kepada Samsun, saya masih terbabit dalam film ini dan sedang sibuk dengan latihan seni mempertahankan diri dengan barisan pelakon yang terbabit Sementara itu, Datuk Sanboy Muhammad Ismail berkata dia terkejut dengan kenyataan Aaron itu dan menghubunginya untuk mendapatkan kepastian Selepas melihat hantaran yang dimuat naik Aaron di IG, saya terus menghubunginya namun dia memaklumkan ia sekadar gurawan sesama mereka Pasukan kami sedang sibuk membuat persiapan rapi sebelum penggambaran film dimulakan pada 1 November ini Pelakon juga sangat komitmen, menjalankan latihan, mempertahankan diri dan masing-masing sangat teruja hingga berada di pejabat saya sehingga lewat malam Buat masa ini, saya tidak dapat kongsikan butirin lokasi penggambaran film ini karena pihak kami sedang menguruskannya lagi Insya Allah, dua minggu lagi semuanya akan diputuskan katanya Terima kasih telah menonton!